Pembuatan daftar pustaka Kemudian kita juga sudah memproses pembuatan daftar isi Kemudian daftar gambar dan daftar tabel Kemudian kita selanjutnya disini akan membuat daftar pustaka Daftar pustaka sebenarnya ada fasilitas referensis dari Microsoft Word di bagian ini Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan fasilitas yang lebih lengkap melalui penggunaan Mendeley Disini saya sudah mengaktifkan Mendeley sebagai salah satu aplikasi untuk pembuatan daftar pustaka Yang gratis dan mudah untuk digunakan Nah, pada Mendeley kita buat sebuah folder misalnya tugas akhir Sesuai proyek yang sedang dikerjakan Ini tugas akhirnya diaktifkan dan disini masih kosong, belum ada jurnalnya Referensi kali ini menggunakan jurnal Di dalam laptop kita, kita buatkan juga folder jurnal Jurnal misalnya di D ini, kita buat folder jurnal Kemudian disini kita juga buatkan nama folder yang sama dengan yang kita buat pada Mendeley Kalau di Mendeley dibuatkan tugas akhir Di laptop kita ini juga kita buat folder tugas akhir Disini sudah saya isi beberapa jurnal Misalkan disini dimasukkan 4 jurnal ini Ditarik ke Mendeley Letakkan di bagian tengah Kita pastikan jurnal ini sudah terbaca Nama jurnalnya di bagian detail Judulnya Ini bagian judul Kemudian ini nama penulis Berikutnya Tahun Ini tahun 2013 2013 Volume 56 Isu 3 Halaman Disini ada halamannya 387 Hingga yang terakhirnya Halaman 404 Ini untuk jurnal yang pertama Jurnal yang kedua Ini dari Paulo Martin Nah judulnya ini sudah dimasukkan Penulisnya ini Sudah disini sudah diketikan Ini karena sudah pernah digunakan Saya sudah pernah menggunakan jurnal ini Sehingga Mendeley sudah membaca dengan betul semua keterangan dari jurnal ini Jika belum sesuai Maka kita sendiri yang perlu menyesuaikan pada pembacaan jurnal ini Karena format jurnal berbeda-beda Baik kita gunakan jurnal ini Semuanya sudah disesuaikan Dengan detail yang terbaca oleh Mendeley Kemudian Pada laporan ini Misalnya di bagian titik yang pertama ini Kita berikan spasi Dari menu references Klik insert citation Go to Mendeley Misalnya kita gunakan jurnal yang pertama ini Kita bisa klik atau tandai di bagian manapun Dalam jurnal ini Kita sorot sedikit atau beberapa bagian saja Dan di site Nah ini ada pilihan library Atau folder Nah ini disini sudah muncul nomor 1 Ini untuk format style Mendeley IEEE Kita bisa ganti dengan model style yang lainnya Maka dia disini juga akan menyesuaikan Nah kita biarkan dulu dengan model yang ini Kemudian Misalkan di kalimat berikutnya Kita juga menggunakan referensi Go to Mendeley Kita juga bisa langsung klik saja Daftar jurnal yang kita gunakan untuk referensis Kalau kita yakin ini adalah referensi yang kita gunakan Langsung di site Ini langsung muncul nomor 2 Berikutnya Misalkan di paragraf ini Menggunakan referensi yang ketiga Di sini Kita tandai juga Dan di site Berikutnya jika kita mengetahui nama dari penulis jurnalnya Misalkan Jurnal yang Ini Ini penulisnya Manali Kita bisa langsung saja dari Microsoft Word Insert Spasi dulu Insert citation Manali Nah disini Kita bisa langsung pilih saja Daftar yang sudah dibaca oleh Mendeley Oke Nah Ini sudah beberapa referensi yang kita masukkan Yang dibantu oleh Mendeley Kemudian kita ke daftar pustaka Di bagian bawah ini Kita klik Insert Bibliography Nah disini Kita bisa ganti style dengan Apa yang sesuai dengan jurnal atau laporan yang kita sedang kerjakan Kita bisa ganti jenis hurufnya Jadi misalnya Time News Roman 12 Rata penuh Nah baik ini akan Oh sebaiknya ini rata Yang ini rata kiri Nah ini akan Bertambah atau update sendiri Saat kita Menggunakan referensi Yang lainnya Baik sekian untuk Daftar pustaka Sampai jumpa Di video berikutnya Kita akan Memang